Aksi kejahatan yang terjadi di tengah pandemi corona seakan tak pernah sirna. Tauran antara maja, pembunuhan, pembegalan, bahkan perampokan menunjukkan eksistensi para penjahat kian menjadi-jadi. Baru-baru ini di Depok, Jawa Barat, aksi perampok dengan modus pecah kaca terekam kamera CCTV. Bagaimana peniswa itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkan pelaku dengan mudahnya melakukan aksi kejahatan? Siapa menyangka tingginya angka penularan virus corona ternyata berbanding lurus dengan angka kriminalitas yang belakangan marak terjadi di tanah air. Sepinya kondisi jalan dan lingkungan saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Bahkan tak segan-segan pelaku nekat menjalankan aksi kejahatannya pada siang hari nanti warga tengah beraktifitas. Seperti yang terjadi di kawasan Simpang 3, Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa 5 menit lalu. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di lokasi tersebut, terlihat komplotan perampok yang berjumlah 4 orang mengendarai 2 sepeda motor. Para pelaku mengincar sebuah mobil yang tengah terparkir di pinggir jalan. Salah satu pelaku langsung mendekati mobil tersebut dan dalam waktu sekejap langsung memecahkan kaca mobil lalu mengambil tas berisi uang milik korban bernama Ida Rosida yang diletakkan di jok bagian belakang sopir. Sopir korban sempat memergoki aksi perampokan ini. Ia berteriak dan langsung mengejar pelaku hingga mengundang perhatian warga di sekitar lokasi kejadian. Sempat terjadi pergumulan antara pelaku yang sempat ditangkap dengan sang sopir dan warga. Namun pelaku yang posisinya sudah terancam tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan menembak ke arah warga. Warga yang takut dengan ancaman pelaku tak berdaya meringkusnya hingga membuat pelaku punya kesempatan lolos dan kabur bersama 3 rekannya. Kedatangan warga sekitar berhasil menggagalkan aksi perampokan tersebut. Kempat pelaku pun melarikan diri tanpa membawa kabur tas berisi uang puluhan juta rupiah. Akibat perampokan ini, kaca mobil korban pecah di bagian pintu sebelah kanan. Korban Idar Osida dan sopirnya pun mengalami trauma mendalam akibat kejadian ini. Berapa orang pelaku? Pelaku yang kepegang itu satu orang. Tadinya dibonceng itu ya? Tadinya dibonceng. Yang ketiga sudah kabur. Dua motor. Pada saat pelaku satu kepegang sama masyarakat, dua motor itu kamu. Nah itu. Pertemuan ada sendiri dengan enam orang. Itu tas sudah tidak ada uang apa-apa. Jadi pelaku dengan gangguan alatan. Tempat keluarnya senjata atau bagaimana Pak? Setelah dari sini, di sana dia keluar senjatanya. Tidak di sini, enggak. Hingga kini aparat kepolisian masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk segera menangkap pelaku. Pembawaan untuk tetap berada di dalam rumah agar tidak tertular virus corona seakan tak ada artinya bagi para pelaku kejahatan. Mereka tetap berkeliaran dan mencari mangsa demi memenuhi hasratnya berbuat jahat. Karena itu, sudah seharusnya warga untuk selalu waspada di manapun berada. Karena sesungguhnya aksi kejahatan tak mengenal waktu dan tempat. Serta tak peduli siapa yang akan menjadi sasarannya. Di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, perampok dengan modus pecah kaca di Depok, Jawa Barat masih saja nekat melakukan aksi kejahatan. Bahkan mereka beraksi di siang hari saat situasi sekitar tengah ramai dengan aktivitas warga. Tim Turnback Crime mendatangi lokasi perampokan dan mendengar langsung kesaksian seorang warga. Aksi kejahatan selama masa pandemi virus corona kini kian marak dan bahkan semakin nekat. Seperti yang terjadi di kawasan Simpang, Tiga Bojong, Sari, Kota Depok, Jawa Barat pada selasa 5 Mei lalu. Aksi perampokan di siang bolong itu sempat terekam oleh video amatir seorang warga serta kamera pengawas CCTV. Dalam video tersebut terlihat komplotan perampok yang berjumlah 4 orang dan mengendari 2 sepeda motor itu ternyata sudah mengincar sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Tanpa rasa takut, salah seorang pelaku tiba-tiba memecahkan kaca mobil, lalu masuk melalui pintu dan merampas tas berisi uang puluhan juta rupiah dari dalam mobil. Aksi perampokan sempat terpergok oleh sopir mobil, hingga terjadi pergumulan di tengah jalan antara pelaku dengan sopir yang dibantu warga. Merasa posisinya sudah terancam, pelaku langsung meluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah warga. Warga yang takut dengan rencaman pelaku tak berdaya meringkusnya, sehingga pelaku akhirnya lolos dan kabur menggunakan sepeda motor bersama tiga rekannya. Kedatangan warga berhasil menggagalkan aksi perampokan tersebut, tas berisi uang puluhan juta rupiah akhirnya bisa diamankan. Kami pun mendatangi lokasi kejadian untuk mengetahui situasi dan kondisi saat aksi perampokan itu terjadi. Saat tiba di lokasi perampokan, suasana di kawasan Simpang, Tiga Bojong, Sari Kota Depok, Jawa Barat relatif aman. Meskipun tengah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Jawa Barat, namun aktivitas warga terpantau berjalan normal seperti biasa. Berlokasi di daerah Bojong, Sari Depok, Jawa Barat merupakan tempat dari adanya aksi kejahatan perampokan yang dilakukan oleh sekelompokan orang laki-laki berjumlahkan empat orang. Dan ada pun modus yang dilakukan dengan memecahkan kaca bagian tengah dari kendaraan roda empat yang sedang berhenti tepat di mana saya berdiri saat ini pemirsa. Dan beginilah kondisi dan situasinya, saat ini jalanan cukup ramai diisi dengan adanya kendaraan roda dua dan roda empat yang sedang berlalu-lalang di daerah sini. Dan tempat di belakang saya ini pemirsa adalah kamera CCTV yang di mana merekam adanya aksi kejahatan, kriminalitas dari perampokan yang dilakukan oleh sekelompokan perampok yang memecahkan kaca bagian tengah dari mobil tersebut. Kami pun menanyakan peristiwa perampokan yang terjadi pada awal Mei lalu itu kepada seorang pedagang yang berjualan persis di depan lokasi kejadian. Menurut saksi, saat aksi perampokan berlangsung, semula ia mengira ada tawuran remaja yang memang kerap kali terjadi di lokasi itu. Ketika itu ia melihat sejumlah warga tengah mengejar pelaku perampokan. Pas keluar, pas raminya ternyata depan gitu. Di depan jadi, jadi bukannya itu, bukannya nutup, malah nonton gitu. Karena gak tahu masalahnya yang rebutnya tentang apa kan gak ngerti gitu. Pas sudah gitu, ya yang itu pada tarik-tarikan itu tas gitu, antara perampok daun itu, dan yang punya tas itu. Nah pas sudah gitu, banyak orang di sekitar ini pada ngeliatin aja, gak tahu masalahnya gitu. Pas sudah, apa sih, sudah berebutan tas, sudah selesai itu, baru itu yang di sekitar sini pada ngeh bahwa itu ada rampok. Pas tasnya sudah lepas, ada duitnya, aur-auran. Ibu mengetahui bahwa memang ternyata kelompokan perampok ini membawa senjata api, apa itu benar, buk? Gak tahu, cuman pas sudah gitu, karena pada ini ya banyak orang, tukang ojek banyak, jadi pada oper-operan ditonjok gitu. Dia merasa kali udah merasa apa, terancam, jadi dia ngeluarin tembakan gitu, berarti akhirnya pada mundur gitu yang nonjoknya gitu. Akhirnya dia dilepas aja pergi gitu, tukang itu nya, rampoknya gitu. Apakah Ibu mengetahui dari korban yang dipecahkan kaca mobilnya ini, Bu? Enggak tahu sih, cuman pas sudahnya baru pada cerita gitu, bahwa yang itu, yang korbannya itu dia habis ngambil uang dari bank. Dia merasa udah dibuntutin dari tadinya gitu, sampai dia udah gak enak, akhirnya parkir, ya nunggu lama, soalnya pas ngeliat kadang orang buntutin di belakang gitu. Yang gak lama kali itu yang rampoknya mungkin udah gak tahan gitu ya, akhirnya apa sih, doprak itunya, jendelanya. Akibat peristiwa ini, korban perampokan dan sopirnya pun mengalami trauma mendalam. Berbekal rekaman kamera CCTV dan video amatir warga, Polsek Sawangan masih menyelidiki kasus ini untuk menangkap komplotan perampok. Saat masyarakat hidupnya semakin terhimpit akibat dampak pandemi COVID-19, aksi kejahatan kian marak dan semakin nekat terjadi. Masyarakat pun dihadapkan pada situasi yang sulit, yaitu antara waspada terhadap ancaman wabah penyakit, sekaligus was-was terhadap teror kejahatan. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, Helmut Timoti, Sarasnita Sahara, Turnback Crime, RTV. Terima kasih telah menonton!